Anterin orang tua berobat Halo guys, Assalamualaikum Jadi ini hari pertama aku di kampung halaman Dan aku mau nganterin mama aku berobat dulu ya Karena beliau ini ngerasa badannya Nggak enak, pegel-pegel, sakit-sakit Jadi kalau gitu ya sudah, mari kita Antar, mumpung aku lagi di rumah Walaupun aku nggak ada di rumah, tenang aja Masih ada mbak aku yang selalu nganterin Kemanapun mama aku berobat Jalanan sawit, jalanan aspal udah terlewati Alhamdulillah, akhirnya kita Udah nyampe nih di lokasi Sebelum aku pulang kemarin, mama aku Kalau nggak salah ya udah dua kali berobat Tapi ya kayaknya berobat itu cocok-cocokan juga sih Walaupun itu rumah sakit gue deh Tapi kalau kita nggak cocok kayaknya tetep aja sih Nggak sembuh Tapi mudah-mudahan kali ini cocok ya Ini tuh ya masih sekitaran jam setengah 12 siang Dan dokternya itu mulai praktek sekitaran jam 2 siang Jadi ini mau aku tinggal dulu Mau nyuci mobil Tapi mama aku nggak ikut guys Karena katanya capek mau nunggu dokternya disini aja Ini kita nyari-nyari tempat nyuci mobil Dan akhirnya dapet disini Anehnya ini tuh tempat nyuci mobilnya Nyempil di dalam, di balik pagar Ya, kita pasin dulu ini mobilnya Ya, terus-terus-terus Maju-maju-maju Ke kiri-ke kiri, belok kanan Sedangkan aku mau nerduh dulu disini Ucuk-ucuk-ucuk Hmm, soami aku dateng bawa minuman Tangan dimasukin ke dalam saku Entah apa maksudnya Mungkin biar kelihatan kayak cowok kulbet Tapi guys, pas aku lagi nyerupet ini minuman Tiba-tiba ada gerobak somai lewat Buh, langsung aku lari terbirit-birit Karena aku udah ngebayangin kayaknya enak banget ini somai Tapi aku cuma bisa kecewa Ekspetasi aku terlalu tinggi Sama mamang somai itu Somainya udah abis Kesel banget Guys, aku kirain Ini tadi nyuci mobilnya Bakalan sebentar aja Eh, gak taunya lama banget Udah jam 2 lewat Aku rasa ini mama aku udah diperiksa sama dokternya Dan aku gak dampingin Terus apa gunanya aku nganterin? Langsung aja buru-buru kita kesana Mudah-mudahan Mama aku masih ngantri Belum diperiksa Hah, tapi guys Ternyata mama aku lagi di ruangan dokter Karena aku ngerasa kayaknya udah telat Kalau gitu ya sudah Aku tinggal aja lah Aku keluar ke samping Buat beli sate Biar nanti pas mama aku selesai diperiksa sama dokter Kita langsung bisa pulang Agak nyesel juga Tadi kenapa sih aku harus ikut nyuci mobil? Itu kan harusnya aku diem ya disitu Di rumah sakit Nemenin mama aku Tapi ya gimana guys Nasi udah jadi bubur Yaudahlah ya Aku udah janji sama diri aku sendiri Besok-besok kalau aku nganterin orang tua aku berobat Gak bakalan aku tinggalin Oh iya disini aku sama ponakan aku Sambil nungguin sate Sambil kita makan udang dulu Kali ini aku beli satenya aja Gak pake nasi Soalnya di rumah nasi banyak banget Belum lagi ya Nanti malam itu kita dapet among-among Jadi ada tetangga yang lahiran gitu BTW in the busway Ini aku udah balik lagi ya Dan langsung aja aku masuk ke dalam Alhamdulillahnya mama aku udah selesai Ini periksanya Langsung aja yuk kita pulang Jangan lupa ini ponakan kecil Yang selalu ikut kemana-mana Dimasukin juga ke mobil Ini langitnya udah mulai redup-redup Aduh ya Allah Jangan hujan dulu ya Mobilnya abis dicuci nih Lega banget Nyampe rumah gak jadi hujan guys Dan lebih tenangnya lagi Udah punya lauk sate buat makan sore ini Kebetulan perut mungil aku udah kemerucuk-kemerucuk-kemerucuk aja dari tadi Ya sudah langsung aja kita ngelemprok lesehan di dapur kayak gini Makan bareng-bareng Tambah enak banget rasanya Please ini lantainya bersih guys Jadi gak usah khawatir ya Oke kalau gitu sampai disini video aku hari ini guys Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye